Kita lanjut ke dunia fashion nih, ngomongin kiprah seorang Aji Nottonegoro di dunia fashion memang sudah tidak diragukan lagi. Nih, bukan cuma Busana, kali ini ia pun mendesain perhiasan. Wah, seperti apa? Ini dia. Peranjang ternama di Indonesia, Aji Nottonegoro baru saja memamerkan karya terbarunya bekerja sama dengan Swan Jewelry. Aji berkesempatan untuk mendesain perhiasan yang dipadu padankan dengan Busana rancangannya. Aji yang pernah belajar di Sekolah Mode Muller Anson di Jerman, kemudian di Paris dan Italia untuk memperdalam ilmunya. Good people, kita lihat yuk, seperti apa rancangan terbaru dari Aji Nottonegoro berikut ini. Pokoknya saya kepingin bahwa perhiasan ini adalah mereka pakai sebagai mereka yang sangat personal gitu ya. Jadi, mereka juga betul-betul sebagai private collection gitu loh. Jadi, tidak banyak yang pakai yang sama gitu kan. Kebetulan, ya, seniorinya kita nyatu ya. Dan saya pikir ini konsep yang sangat oke gitu loh. Sangat-sangat, ya apa ya. Konsep yang saya pikir sesuatu yang baru untuk di dunia fashion gitu loh. Jadi, saya pikir ini tidak ada salahnya lah. Karena saya juga banyak kenal dengan jewelry-jewelry lain. Tapi ya, Swan ini bagus banget. Dan dia pemilihan diamondnya juga sangat luar biasa. Sesuatu yang exciting banget untuk saya ya. Karena saya membuat satu perhiasan itu mungkin kita mudah menggambarnya. Tapi waktu menciptakan kerangka dan segala macam itu kan ada kesulitan gitu ya. Tapi karena Swan jewelry ini sangat profesional dan dia punya factory sendiri. Jadi ya, untuk dia tidak ada masalah. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Mempadukan saya, kebanyakan saya keluarkan hitam. Supaya diamondnya lebih menonjol ya. Jadi, di warna hitam itu diamond akan lebih menonjol. Jadi, semua saya pakai koleksi-koleksi terbaru saya. Dan saya juga padupadakan dengan koleksi batik saya. Jadi, bawa batik itu dengan baju batik, evening gown batik. Tapi juga bisa pakai diamond. Buat acara hari ini yaitu Diamond Are Forever By Ajina Tonegoro yaitu kolaborasi saya dengan Swan Jewelry Yang mana kita membuat desain-desain jewelry, acessories. Terus sehingga kita padah-padakan dengan busana kita. Dan ini benar-benar baru pertama kali kita buat. Tipsnya, kita harus sesuaikan baju apa yang kita pakai. Dan kita harus tahu apa yang kita mau pakai. Jadi, jangan kita mau pakai misalnya gelang, kalung, bros, apa semua yang kita pakai. Nah, itu nggak boleh. Jadi, kalau kita mau pakai kalung, kalung, kita mau pakai gelang-gelang, kita mau pakai cincin, cincin. Kalau kita mau pakai semuanya, harus ada salah satu yang dikorbankan. Sebentar, itu tadi siapa yang baju hitam? Itu namanya Dominic Dioce. Bisa-bisa di situ ya. Ada makanya nggak ada di situ. Lantas ya beberapa hari ini nggak ada di situ. Karena dia sibuk, dia sibuk latihan. Dia sibuk juga ini, merencanakan pernikahan. Ledom. Model. Sama sibuk merencanakan pernikahan. All right, good, we will. Ajin Togoro yang mulai merambah dunia riasan sekarang. Pas banget kan, dunia fashion yang identik dengan dunia perempuan. Diamond yang katanya sebagai sahabatnya perempuan adalah match yang luar biasa. Dumi juga sahabat, lagi we will.